Rahasia istana terlarang jelit 22. Sebelum Siauling sempat menjawab, mendadak terdengar seseorang tertawa dan menyahuti, sedikit pun tidak salah benda itu memang sudah terjatuh ke tangan nonagak Siaul, semua orang segera berpaling, tampaklah Tiong Chou Siangku beserta Sumakan, Im Yang Chou sekalian sedang bergerak mendekati, orang yang menjawab barusan bukan lain adalah Seng Pet. Terdengar si Siepo A. Mas Seng Pet tertawa terbahak dua, dia melirik sekejap ke arah si anak muda itu dan lantas membungkam. Sementara itu Siauling pun melirik sekejap ke arah Seng Pet, kemudian ujarnya, mengenai persoalan ini, kedua orang saudaraku mengetahui lebih jelas, lebih baik Tau Tiang bertanya kepada mereka saja. Seng Pet tertawa jengah, ujarnya, menurut pemberitahuan dari nonagak sendiri, katanya anak kunci istana terlarang memang betul dua sudah terjatuh ke tangannya, tetapi dia tidak membawa di badan dan Cai Hai sendiri pun tak tahu benda itu telah disimpan di mana. Ai, kalau begitu, Pint Soe berharap agar nonagak bisa cepat dua masuk ke dalam istana terlarang, guna mempalajari ilmu sakti dan berhasil menaklukan jenbok hang. Mengungkap soal gaim kau beserta Gak Siaul Cha, Siauling merasa hatinya teramat sedih, jenazah bibiinnya yang belum dikebumikan, jejak Gak Siaul Cha yang lenyap tak berbekas membuat hatinya terasa sangat pedih, tanpa terasa dia menghela nafas panjang dan tundukan kepalanya rendah dua. Seng Pat sendiri sebetulnya sedang merasa amat bersemangat untuk membicarakan soal kunci istana terlarang namun menyaksikan kepedihan hati Toa Konya, dia jadi bungkam dalam seribu bahasa dan tak berani banyak bicara lagi. Sun Put Sia menyapu sekejap wajah para jago, kemudian dia berkata, gaim kau telah meninggal dunia, sejak Gak Siaul Cha tidak diketahui dua berarti kabar berita mengenai kunci istana terlarang pun sukar ditemukan bagaikan batu yang tenggelam di tengah samudera. Menurut aku si pengemis tua lebih baik urusan ini tak usah dibicarakan lagi, persoalan paling penting yang sedang kita hadapi saat ini adalah bagaimana caranya menghadapi jenbok hang serta menyelamatkan umat bulim dari penjagalan besar duaan, apakah sebelum kunci istana terlarang muncul dalam dunia kangow lantas kita tak sanggup melenyapkan jenbok hang dari muka bumi? Kepedihan hati Siauling seketika tersapu lenyap dari kobaran semangat dari sunput Sia barusan, dia segera busungkan dada dan menyahut, sedikit pun tidak salah dewasa ini para partai besar para orang gagah dari pelbagai daerah tak berani melakukan perlawanan atas tindak tanduk jenbok hang bukan lain adalah disebabkan karena mereka sudah dibikin dijeri oleh kejadian benggolan iblis tersebut. Menurut pendapat Cai Hai lebih baik kita kasih pelajaran buat jenbok hang agar jabar kekalahannya tersebar luas di dalam dunia kangow, dengan berbuat demikian kemungkinan besar kita bisa memancing semangat perlawanan dari partai dua besar. Sedikit pun tidak salah teriak sunput Sia sambil acungkan jempolnya. Bagus, bagus sekali, semangat jantan memang biasanya muncul pada usia muda. Sia Tai Hiap, meskipun apa yang kau utarakan barusan memang merupakan satu tindakan yang tepat, namun menurut Pinco bila mana kita campurkan pula sedikit rencana yang masak, niscaya hasil yang kita peroleh akan semakin cepat. Bagaimana maksud Tua Tiang? Bila mana kita sudah peroleh sedikit kemenangan maka kita mesti sengaja memperbesar kemenangan itu disamping menyiarkan pula kabar berita yang mengatakan bahwa jenbok hang ada rencana menyerang sesuatu partai besar. Dengan berbuat demikian ada kemungkinan bisa bangkitkan semangat perlawanan mereka jauh lebih cepat, asal semua partai besar mau bersatu padunis caya dengan mudah jenbok hang dapat disinkirkan dari muka bumi. Betul, menggunakan tentara memang mesti diimbangi dengan siasat yang lihai makin licik siasat tersebut makin bagus. Terhadap manusia keji macam dia memang sepantasnya kalau kita hadapi dengan tindakan apapun. A-a-a-ai, tapi ada satu persoalan Cai He harus terangkan terlebih dahulu. Persoalan apa? Menurut apa yang Cai He ketahui, dalam tubuh tiap partai besar termasuk juga Kei Pang serta Sin Hang Pang telah disusuni metode dua dari jenbok hang, oleh karena itu setiap gerak-gerik partai dua besar dengan cepat dapat diketahui oleh jenbok hang. Masalah ini menyangkut mati hidupnya seluruh umat bulim bagaimanapun juga kita harus rencanakan dulu masak dua. Akaha, telah terjadi peristiwa itu teriak Buye Toti yang tertegun. Aku orang Shisiao pernah menyaksikan dengan metu kepalaku sendiri, sudah tentu tidak akan salah lagi, hanya saja sayang tatkala mereka bertemu dengan jenbok hang waktu itu telah mengenakan kain kerudung semua, sehingga sulit bagi Cai He untuk mengenali mereka. Oh oh, sungguh menakutkan, Plinto akan segera membuat surat untuk para partai besar agar mereka pun bisa memperhatikan tentang persoalan ini. Xiao Ling membungkam sesaat, sementara sepasang matanya dengan tajam menyapu sekejap wajah para jago Butong Pei yang duduk di sekitar sana, setelah itu katanya, dalam tubuh partai Butong sendiri pun disusupi metu dua perkampungan Pek Hoa Sancung, dikala Toti yang mengutus orang untuk menyampaikan surat kepada para partai besar alangkah baiknya kalau direncanakan lagi dengan lebih seksama. Tentang persoalan ini, Plinto pasti akan memikirkannya baik dua sahut Buye Tooti yang dengan wajah serius, sinar matanya perlahan dua menyapu sekejap para jago yang ada di sekeliling tempat itu kemudian tegurnya, untuk sementara waktu kalian boleh mengundurkan diri dari sini. Belasan jagoan Butong Pei yang duduk di sekeliling sama berbareng bangkit berdiri dan segera mengundurkan diri. Dengan begitu maka di sekitar tempat itu tinggal sunput Xia, Tiongqiu Siangku, Xiaoling, Sumakan, Buye Tooti yang, Imyangcu serta Ceng Yapcing beberapa orang. Menanti semua anak muridnya telah pergi jauh, Buye Tooti yang baru berkata dengan suara lirih. Kita tak boleh terlalu melancarkan kekuatan kita, paling baik dibagi jadi dua rombongan saja, di samping itu harus seling berhubungan kelompok yang lain. Sehingga seandainya salah satu rombongan kepergok jenbok hang, kita masih sanggup menghadapinya dengan seimbang. Ucapan Tooti yang sedikit pun tidak salah. Tetapi kita harus menyiapkan pula beberapa orang Xiaoling gadungan agar pengawasan jenbok hang terhadap kita jadi semakin kacau sunput Xia mengusulkan. Memang sudah seharusnya demikian. Setelah berunding masak maka para jago pun mulai melaksanakan tugasnya masing dua. Dan dengan demikian suatu pertarungan adu kepintaran pun segera berlangsung. Bu Ye Tooti yang sendiri kecuali mengirim beberapa orang muridnya untuk menyampaikan surat peringatan untuk pelbagai partai besar, dia pun memilih enam orang muridnya yang memiliki ilmu pedang terlihai untuk melepaskan jubah memakai pakaian biasa dan menyaru sebagai Xiaoling. Kemudian di bawah perlindungan Cheng Yap Cheng, Sunput Xia serta Xiaoling sekalian berangkat meninggalkan lembah Wang Yangbo. Im Yangcu dengan membawa sebagian murid Butong Pei mendapat tugas melindungi keselamatan Be Bun Huye yang terluka. Pada saat ini semua jago telah mendapatkan make-up yang amat sempurna, tidak terkecuali pula Bu Ye Tooti yang Seng Chiang Bunjian dari partai Butong, dia menyaru sebagai seorang sastrawan yang gagal dalam ujian. Sunput Xia menyaru jadi seorang kusir kereta, Sumakan sendiri menyaru sebagai tukang ramal. Bagi Tiong Chiu Siangku berdua yang sudah sering menyaru, kali ini mereka menyaru menjadi sepasang kusir keledai. Cheng Yap Chin dan Xiaoling memakai jubah lebar dan menyaru jadi kakek setengah tua, mereka berdua masing-dua menunggang seekor keledai. Enam orang jago Bu Tong Pei menyaru jadi tukang kulip pikul. Pedagang dan macam dua ragam yang dengan cepat mencampur baurkan diri dengan para pejalan kaki di jalan raya menuju kota Oh Chiu. Sepanjang jalan diam dua para jago memperhatikan situasi di sekitar mereka, sedikit pun tidak salah mereka telah temukan banyak jago bulim yang bersimpang siur di tengah jalan. Dunia persilatan benar dua telah mengalami goncangan yang sangat hebat. Kendati Jenbok Hang terkenal akan ketajaman pendengarannya, namun kali ini mimpi pun dia tidak menyangka kalau Bu Ye To Ti yang sekalian bakal muncul dalam dunia persilatan dengan jalan menyaru. Karena itu sepanjang perjalanan mereka tidak mengalami peristiwa apapun. Hari itu tatkala Seng Surya telah condong ke arah barat mereka telah tiba di luar kota Oh Oh Chiu. Pada saat itulah Seng Pet berbisik kepada si Auling yang menunggang keledai, di luar pintu kota sebelah selatan terdapat sebuah rumah penginapan yang amat besar bernama Lakhao karena kamarnya sangat banyak maka orang yang menginap di situ pun paling banyak ragamnya, seandainya Jenbok Hang menaruh orang di kota ini maka 90% metu dua itu pasti berada di rumah penginapan Lakhao. Setelah kita tiba di sini alangkah baiknya kalau menginap di sini saja. Baiklah sahut Siauling sambil mengangguk. Mari kita percepat sedikit menuju ke sana, tinggalkanlah kod rahasia yang menunjukkan arah tujuan kita, kalau kita bersama dua memasuki rumah penginapan itu niscaya kehadiran kita akan dicurigai metu dua Jenbok Hang, keadaan pada saat ini jauh berbeda dengan keadaan di hari dua biasa, janganlah kita salah bertindak sehingga mengakibatkan keadaan kita di tempat terang dan musuh ada di tempat kegelapan. Seng Pat mengangguk dia segera tinggalkan kod rahasia dan segera berangkat menuju ke rumah penginapan Lakhao. Ketika mereka tiba di sana, saat itu menunjukkan senjah hari. Seng Pat serahkan keledainya pada Seng pelayan dan memesan sebuah ruang berikut halaman, kemudian melangkah masuk lebih dahulu. Suasana dalam penginapan terang-benderang ketika itu saatnya orang bersantap malam, dalam sebuah ruang yang sangat luas tertera puluhan meja besar tetapi kebanyakan telah diisi orang. Hal ini menunjukkan kalau rumah penginapan itu memang ramai sekali. Diam dua siauling memperhatikan keadaan sekeliling tempat itu, mendadak ia temukan dua orang lelaki kekar berbaju hitam yang sedang duduk saling berhadapan. Raut wajah orang itu sepintas lalu kelihatan sangat dikenal, hanya saja untuk sesaat ia tak sanggup mengingat duanya siapa gerangan orang tadi. Ia takut pihak lawan menaruh curiga maka tak berani banyak memandang, mengikuti di belakang Seng Pat si anak muda itu segera melangkah masuk ke dalam. Tempat itu merupakan sebuah ruang tamu yang sangat luas, di tengah ruangan tertera sebuah meja berkaki delapan, mungkin biasanya digunakan untuk bersantap. Pelayan yang menghantar mereka melirik sekejap ke arah siauling serta ceng yap ceng, menaksikan kedua orang itu memakai baju yang kasar serta bertingkah laku kampungan segera berkata dengan suara lantang, Luo ciam poe berdua, ruangan ini mahal sekali, kalau kalian tidak ingin terlalu banyak mengeluarkan uang lebih baik pindah saja ke kamar yang jauh lebih murah. Seng Pat tidak ingin ribut, cepat dua dia merogoh keluar dua tali emas dari sakunya. Sambil disodorkan ke tangan pelayan itu tanyanya, cukup tidak walaupun kedua orang manggwe ini jarang sekali keluar rumah, tetapi dalam mengeluarkan uang mereka amat raya. Dari ucapan pihak lawan rupanya pelayan menyadari kalau ia telah berjumpa dengan orang yang sedang berpergian, buru dua ia tertawa paksa. Oh oh, cukup, cukup, silahkan kalian berempat beristirahat, hamba segera siapkan sepoci air teh panas untuk kalian. Menanti pelayan itu sudah lenyap dari pandangan. Siauling lantas berbisik kepada Seng Pat. Seng Heng, apakah kau telah menemukan manusia dua yang patut dicurigai? Seng Pat mengangguk. Ehem Kiam Bun Siang Ing. Toa Hang Kiam, si pedang pengejar angin peitekli dan Bu Im Kiam si pedang tanpa bayangan dan tog. Dalam dunia persilatan Kiam Bun Siang Ing merupakan jagoan yang punya nama, selah Tukiu dengan suaranya yang adem. Tak nyana mereka sudi diperalat oleh Jenbok Hang. Sust hati dua kalau bicara. Tukiu membungkam dan segera berjalan ke halaman tengah. Menyaksikan Tukiu sudah berjaga di luar halaman. Seng Pat baru berkata lagi dengan suara lirih, kalau memang Kiam Bun Siang Ing telah muncul di sini, berarti pula pihak perkampungan Pek Hoa San Chung telah mengirim jago-jagonya ke kota Ooha Chiu, hanya ada satu persoalan yang mencurigakan masih tak dapat Siauling terpahami. Persoalan apa? Jenbok Hang telah mengutus beratus orang jago lihainya untuk menemukan jejak Toa Ko dan siap turun tangan ke Ji, tidak mungkin mereka bakal turun tangan secara terang duaan, kalau Kiam Bun Siang Ing pun mendapat tugas untuk membinasakan Toa Ko, tidak nanti dia akan munculkan diri secara terang duaan di dalam rumah penginaan Lak Hao ini, tidak salah, kalau mereka datang dengan jalan menyaruh rasanya jauh lebih gampang membokong diriku. Kecuali orang yang memberi peringatan kepada kita telah bersekongkol dengan Jenbok Hang, rasanya Benggola Iblis itu tak nanti bisa menyangka kalau kita bisa munculkan diri di dalam kota yang penuh dengan metu duanya. Ehm, ucapanmu memang sangat beralasan Siauling membenarkan setelah termenung sejenak. Seandainya jago-jago perkampungan Pek Hoa San Chung berbondong dua muncul di sini setelah Toa Ko tampil di kota Oha Chiu dan ketawi metu dua Jenbok Hang, kejadian ini tak suah diherankan. Tapi sebelum Toa Ko muncul jago-jago mereka sudah berdatangan di sini, peristiwa ini benar dua membuat orang tidak habis mengerti. Bila kita dapat menawan Kiambun Siaang Ing dalam keadaan hidup dua mungkin duduknya perkara bisa kita ketahui dengan jelas selah Cheng Yap Chin dari samping. Chai Hei rasa tindakan ini tak boleh sekali dua dilakukan. Terdengar suara batu keringan Tukiu berkumandang datang. Seng Pat segera membungkam. Ketika berpaling tampaklah Seng pelayan dengan tangan kanan membawa poci teh, tangan kiri membawa sebuah nampan kayu melangkah datang dengan tindakan lebar. Kalian berempat ingin makan apa tegurnya? Seng Pat memesan beberapa macam sayur lezat, pelayan itu pun mengundurkan diri. Cheng Yap Chin mendaham perlahan ujarnya, Seng Heng tidak setuju dengan pendapat Xiao Te apakah kau mempunyai usul lain yang jauh lebih sempurna. Menurut pendapat Xiao Te, kedatangan mereka pasti mempunyai rencana lain. Lalu bagaimana tindakan kita? Menurut Xiao Te, lebih baik kita selidik dahulu apa maksud tujuan Kiambun Siaang Ing datang kemari. Kalau tidak kita tangkap mereka berdua, mana bisa kita ketahui maksud kedatangan mereka? Itu sih tak usah, diam dua kita bisa menyelidikinya. Menyelidikinya secara diam dua? Bagus sekali seru Xiao Ling. Kita bisa membagi diri jadi beberapa kelompok untuk mengawasi dirinya, biarlah Cai He berangkat lebih dahulu. Cai He rasa lebih baik aku saja yang berangkat lebih dulu tukas Cheng Yap Chin. Dia lantas bangkit berdiri dan siap berlalu. Nanti dulu, nanti dulu, buru dua Seng Pet mencegah. Toa Ko serta Cheng Heng tak usah repot dua pergi sendiri, dengan dandanan kamu berdua pada saat ini usia kalian telah melewati setengah abad, tetapi tingkah lakunya tidak mirip dengan seorang kakek tua, jangan dikata dalam pandangan Kiambun Siaang Ing bisa mengetahui penyaruan kalian, sekalipun seorang manusia biasa pun tidak sulit untuk menemukan kelemahan dalam penyaruan kalian itu. Lalu bagaimana kita sekarang? Siap oa emas Seng Pet tersenyum. Pekerjaan semacam ini tidak pantas dilakukan kita semua, menurut Siow Te di kolong langit dewasa ini hanya ada dua orang yang bisa melakukannya dengan sempurna. Siapakah mereka? Yang satu adalah segulung angin pengnen dari Kaepang sedang yang lain adalah pencuri sakti Siang Hui, kecuali mereka berdua anak murid Kaepang pun merupakan pencari berita yang cekatan, hanya sayang Sun Put Sia belum tiba, dia adalah Tiang Eloo Kaepang. Aku rasa bila dia tampilkan diri untuk turunkan perintah maka para anggota Kaepang di kota Oohaciu pasti akan membantu dirinya. Meskipun ucapan tidak salah, tapi Kiambun Siang Ing tidak nanti akan menunggu hingga Sun Loo Chiampo E tiba di sini baru pergi dalam keadaan situasi demikian terpaksa kita harus berusaha sendiri. Baiklah kata Seng Pet setelah termenung sejenak. Kalian berdua berjaga doalah di sini, Chai Hai akan melakukan pemeriksaan sejenak di tempat luaran ia berpaling ke arah Tukiu dan tambahnya, Toa Ko serta Cheng Heng jarang sekali melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, kau harus berhati dua jangan sampai pihak kita yang malahan diawasi orang. Jangan khawatir, kau boleh berangkat dengan hati lega. Seng Pet segera putar badan dan berlalu dari ruangan, Jangan dilihat perutnya yang buncit dan gede, namun gerak-geriknya lincah sekali. Tukiu segera menutup pintu dan berkata dengan suara lirih, Kalian berdua harap berada di dalam kamar saja, biar aku yang berjaga di luar. Tiba dua terdengar seseorang berseru keras, sayur dan arak telah datang. Tukiu membuka pintu dan menerima sayur serta arak itu, Ujarnya, setelah melakukan perjalanan seharian penuh, Pada saat ini kami merasa amat lelah mangkuk dan sumpit harap diambil besok pagi saja, Pelayan itu tertegun namun akhirnya dia mengangguk. Baiklah dengan cepat dia pun berlalu. Tukiu membawa sayur dan ke dalam kamar, Pesannya, cepatlah kalian bersantap, setelah itu padamkan lampu lentera. Meskipun di luar Siauling tidak bicara namun di dalam ia mengerutut tiada hentinya. Hau, hidup macam apakah ini sungguh menyesakan dada? Mereka bertiga cepat dua bersantap kemudian Tukiu membereskan mangkuk dan sumpit kemudian padamkan lampu, Setelah pintu dan jendela diperiksa semua ia pun duduk bersilah di dalam ruangan. Satu jam lewat dengan cepat tetapi Seng petak kunjung datang Siauling mulai khawatir pikirnya, Karena sudah begitu lama dia belum juga kembali jangan dua telah menemui kesulitan. Tak tahan lagi dia menghela nafas dan bergumam, seharusnya Seng Heng telah kembali. Dalam pada itu suasana di ruang depan sudah radaan hening, suara ribut dan hiruk pikuk yang membebisinkan telinga pun telah banyak berkurang. Tukiu mendehem ringan dan menjawab, To'ako, kau tidak tahu, meskipun di luar wajahnya Seng L.O.J.E. kelihatan halus dan ramah tetapi rasa ingin tahu dalam hatinya sangat tebal, Di balik gelap tertawanya yang ha-ha, hi-hi, dia mempunyai watak yang tak terima sebelum tujuannya tercapai, Setelah ia pergi sebelum duduknya perkara dibikin jelas tak nanti ia akan kembali. Mendengar itu Siaw Ling menghela nafas panjang, bibirnya bergerak seperti mau mengucapkan sesuatu namun akhirnya dibatalkan. Tukiu melirik sekejap ke arah Siaw Ling lalu berkata kembali, To'ako tak usah selalu menghawatirkan keselamatannya asal dia tak ada minat untuk berkelahi, Sekalipun bertemu dengan musuh tangguh nomor wahid tidak nanti ia bisa terkurung. Semoga saja ia dapat kembali dalam keadaan sehat walafia tanpa kekurangan sesuatu apapun. Lebih baik kita tunggu satu jam lagi, usul Ceng Yap Ceng. Apabila dia belum juga kembali, maka kita harus berusaha menemukan Sun Lo Ociampo'e serta Su Hengnya untuk merundingkan masalah ini. Kiranya Sun Putsia serta Siaw Ling sekalian telah berangkat dengan kelompok yang terpisah, Mereka telah berjanji kecuali keadaan situasi yang terlalu mendesak peduli dalam menginap, Melakukan perjalanan atau bertemu pun dilarang bercakap dua sehingga menarik perhatian orang lain. Sementara beberapa orang itu masih berunding, Tiba dua pintu kamar terbuka dan sesosok bayangan manusia menerjang masuk ke dalam. Siapa Hardik Tukiu? Di tengah bentakan badannya berkelebat ke depan menghadang di depan pintu ruangan. Aku jawab orang itu lirih. Cepat pasang lampu. Tukiu segera kenali suara saudaranya, buru dua dia cari korek api dan memasang lampu. Tampaklah air muka Seng P telah berubah jadi hijau membesi. Ketika itu dia berdiri dengan tangan kanan ditumpangkan ke atas lengan kirinya, darah segar membasahi seluruh baju bagian kirinya. Siauling jadi terperanjat, buru dua ia mendekati Seng P hat segera menegur, Saudara Seng, parahkah luka yang kau derita? Tidak mengapa, hanya sedikit luka luar, Siauling masih sanggup bertahan, asal diberi obat lukanis caya sudah sembuh. Dari dalam sakunya Ceng Yap Ceng segera ambil keluar sebuah bungkusan, serunya, obat penahan sakit Cihia Citong San dari Partai Butong. Kami rasanya pernah Seng Heng dengar bukan? Tidak salah, memang sangat terkenal. Jawab Tukiu sambil menerima bungkusan itu, dia ambil bubuk obat tadi dan ditebarkan di atas luka, kemudian sambil membalut lengan tersebut. Serunya seraya gelengkan kepala berulang kali. Sungguh berbahaya, sungguh berbahaya, satu milis saja lebih ke dalam, tulangmu pasti sudah terluka. Oh oh, jadi luka itu tidak sampai mengenai tulang lenganku? Tidak, tapi nyaris sekali hampir terkena. Heee, heee, semula aku kira lengan kiriku pasti akan jadi cacat, sungguh tak nyana masih bisa ketolong. Sebenarnya apa yang terjadi tegur Siauling? Aaaaai, tatkala Siaw te tiba si ruang tengah, kebetulan Kiambun Siaang Ing sedang menyelesaikan notanya dan berlalu. Kau terlalu banyak kehilangan darah, jangan banyak bicara singkatnya saja. Seng Pet mengangguk. Kuikuti dari belakang mereka melewati beberapa buah jalan, akhirnya sampailah kami di sebuah tempat yang amat ramai, lampu tengduaan tergantung di mana dua, orang yang berlalu lalang saling berdesakan kedua belah sisi jalan adalah bangunan rumah yang tinggi besar. Tempat apakah itu kok begitu ramai jago muda dari Butong Pei menyela? Tempat itu bukan lain adalah sarang pelacuran yang tersohor di kota Oho Haciu ini. Mau apa Kiambun Siaang Ing pergi ke situ? Apakah mereka berduapun orang dua yang suka main perempuan? Mula dua aku pun merasakan tercengang, seandainya Kiambun Siaang Ing memang ada maksud melepaskan hajatnya di tempat itu. Sepantasnya kalau mereka ganti pakaian dulu, apa sebabnya mereka berangkat dengan tergesa dua? Karena itu kecurigaan Siaw temakin bertambah, aku segera mengejarnya ke dalam. Oh oh jadi Jen Bok Hang telah mendirikan pos metu duanya di dalam sarang pelacuran itu tanya Ceng Yap Ceng. Menurut dugaanku bukan saja tempat itu merupakan sarang metu duanya, bahkan dari situ pula semua komando dikirimkan. Ia merandek sejenak, kemudian terusnya ketika kulihat mereka masuk ke dalam rumah pelacuran yang memakai merk gedung Siam Keng Su Yip aku pun segera ikut masuk ke dalam. Lalu kenapa kau bisa terluka? Apakah Kiambun Siaang Ing hendak membinasakan dirimu di hadapan umum sambung Tukiu? Seng Pat menggeleng. Perubahan yang kemudian berlangsung banyak liku duanya, ketika aku mengejar hingga ke dalam gedung Siam Keng Su Yip tampaklah orang hilir mudik di sini banyak sekali, perobot yang ada di situ pun boleh dibilang sangat mewah, di depan ada kolam serta gunung dua andi kedua belah samping penuh dengan jendela berhorden, boleh dibilang dagangannya laris dan untung besar. Sebagian kebiasaan seorang pedagang membicarakan soal untuk maka Seng Pat pun jadi lupa keadaan dan ngecipris terus tiada hentinya. Teruskan seru Siaw Ling dengan alis berkerut. Heee, heee, penyakit lamaku memang selamanya sukar dirubah, Seng Pat mendehem ringan dan terusnya. Ketika Siaw Te melihat Kiambun Siam Ing menuju ke belakang gunung dua andi menuju ke halaman belakang maka aku segera menyusulnya pula, siapa tahu di belakang gunung dua and situ terdapat sebuah pintu dan pintu tadi dijaga dua orang pelayan kurang ajar benar kedua orang pelayan tadi, mungkin dipandangannya pakaian Siaw Te pakaian amat kasar maka kepergianku segera dihalangi. Sebetulnya Siaw Te hendak paksa menerobos ke dalam tapi aku takut sudah mengejutkan Kiambun Siam Ing, maka terpaksa aku mengundurkan diri setelah ku periksa keadaan di sekeliling tempat itu, ku cari sebuah tempat yang gelap dan loncat ke dalam ruang belakang gedung Semkeng Suyit tersebut. Di halaman belakang penuh ditanami pepohonan bunga, lampu lentera digantung pada setiap penjuru membuat suasana di sekeliling sana jadi terang-benderang bagaikan siang hari, beberapa ruangan tampak tertutup oleh kain horden yang tebal. Sekilas memang Siaw Te telah sadar bahwa halaman itu sudah diatur oleh orang lihai, peduli kau ada di sudut manapun sulit untuk menghindarkan diri dari sorotan kekhaya lampu. Hal ini memaksa Siaw Te harus berdiam beberapa saat di atas atap tanpa sanggup loncat ke halaman belakang. Teringat akan lukanya yang belum lama menderita, Siaw Ling tak ingin saudaranya terlalu banyak bicara tak tahan selanya, Saudara Seng, bersingkat saja ceritamu. Obat luka dari Butong P benar 2 sangat manjur, pada saat ini rasa yang Siaw Te derita sudah banyak berkurang. Baiklah, kalau begitu perlahan sedikit suaramu agar jangan sampai mengetarkan mulut lukamu. Seng P tersenyum. Siaw Te tengok kesana tengok kemari tetapi belum berhasil juga menemukan dari mana aku harus meloncat turun, tetapi aku pun tahu kalau harus begitu terus pun bukan jalan yang tepat, akhirnya aku lantas mengambil keputusan untuk kembali dahulu dan tukar pakaian. Begitu masuk ke dalam ruangan Siaw Ling sekalian hanya repot membubungi lukanya dengan obat, kini setelah mendengar perkataan tersebut mereka lantas perhatikan bajunya, ternyata Seng P telah tukar sebuah jubah berwarna hitam yang amat panjang. Dari mana dapat pakaian ini tanya Ceng Lepchen? Ku cari seseorang yang mempunyai potongan badan yang rada sama dengan perawakanku, diam dua ku totok jalan darahnya, melepaskan pakaiannya, setelah meninggalkan sedikit uang lantas masuk kembali ke dalam gedung Seng Keng Suyet. Ia berhenti sebentar untuk tukar napas. Sedikit pun tidak salah, Dengan dandananku sekarang ternyata kedua orang pelayan itu sama sekali tidak menghalangi jalan pergiku dan biarkan aku masuk ke dalam. Apakah halaman belakang sana merupakan tempat perkumpulan anak buah jembok hang? Di halaman belakang terdapat banyak sekali serambi serta lorong yang berliku. Dua, perabot di situ jauh lebih mewah daripada halaman depan, di antaranya hanya ada dua deret kamar yang tertutup. Karena tak tahu Kiambun Seng Ing telah masuk ke kamar yang mana, maka diam dua siau terhitung kamar yang ada di sana, semuanya ada dua belas pintu dan dari tiap kamar menyorot keluar cahaya lampu. Kembali dia berhenti sebentar, setelah tukar napas sambungnya lebih jauh, tidak salah, setelah kulintasi semua leteng itu satu kali dan tidak berhasil menemukan jejak Kiambun Seng Ing Dua, aku mulai merasa bahwa diriku telah terjerumus ke dalam suasana yang penuh dengan mara bahaya. Pada bagian mana yang tidak beres? Waktu aku mula dua masuk ke dalam masih tidak merasakan apa dua, tetapi setelah mengitari tempat itu satu kali aku baru merasakan keadaan yang sedikit tidak beres, ternyata letak ke dua belas buah pintu itu secara diam dua mengandung unsur barisan pet kua, jelas tempat itu bukan satu tempat pelacuran biasa, setelah ku sadari bahwa keadaan terjerumus dalam keadaan bahaya buru dua aku mengundurkan diri dari situ. Pada saat aku belok pada tikungan tiba dua terdengar sambaran angin menyapu lewat dari sisi tubuhku, meski dalam hati aku pasti waspada namun aku tak pernah mengira kalau di balik tikungan telah ada seseorang yang menantikan kedatanganku, untuk saat sulit bagiku untuk meloloskan diri, maka tak ampun lagi lengan kiriku termakan oleh sebuah bacokan. Apakah kau berhasil melihat rot wajah orang itu? Tanya Tukiu. Dia sadar akan kelihayan ilmu silat yang dimiliki Sengpet. Meskipun ada orang secara mendadak melancarkan serangan bokongan kepadanya, sukar juga untuk bikin jago Kate ini terluka. Sengpet menggeleng. Aku tidak berhasil menyaksikan raut wajahnya dan pula tidak sempat bagiku untuk memeriksa. Sebab sambaran golok yang menerjang diriku menyapu datang dengan cepatnya, masih untung aku cuma termakan sebuah bacokannya saja, dalam keadaan begitu aku tak berani menerjang ke dalam lebih jauh, sambil mengempos tenaga badanku segera melayang ke atas atap rumah. Ketika itulah peluhan titik cahaya tajam meluncur secara berbareng ke arahku berdiri, daerah seluas delapan dipa telah terkurung oleh serangan senjata rahasia yang rapat, bila aku tidak berhasil mempertahankan rasa dongkolku untuk melancarkan serangan balasan, niscaya aku telah mati di bawah serangan senjata rahasia itu. Ah ah ah, persiapan yang demikian ketatnya jelas bukan disiapkan untuk menghadapi siawutel seorang seru siawutling. Sebaiknya memang sejak dahulu telah dipersiapkan untung Seng Heng punya akal yang panjang hingga tidak sampai terbokong oleh lawan. Ada satu perakalan siawutel merasa kurang paham. Persoalan apa? Aku maksudkan bacokan golok yang berhasil melukai lenganku, tatkala untuk pertama kalinya aku lewat pada jalan tersebut, telah perhatikan dengan seksama siawutel yakin di situ tak ada orang, kemudian aku pun sudah perhatikan lagi suasana di sekitar sana yang bebas dari manusia, lalu dari manakah datangnya sambaran golok tersebut? Siawutling termenung sebentar, lalu ia menjawab, seandainya di belakang dinding terdapat sebuah alat rahasia yang bisa bergerak secara otomatis, dengan sendirinya serangan golok itu pun bisa muncul tanpa diduga. Bahah benar siawutel tidak sampai berpikir ke situ. Oh oh, suatu persiapan yang benar dua sangat keji sekalipun bacokan golok itu tidak sampai membinasakan diriku, tetapi serangan senjata rahasia berikutnya benar dua luar biasa. Sekalipun seorang jago kelas satu pun belum tentu dapat menyelamatkan diri dengan selamat. Masih untung nasib siawutel terada baik dan segera loncat ke atas atap, dengan demikian jiwaku berhasil diselamatkan. Wah, kalau Chai Hei yang harus menghadapi kejadian seperti itu, aku pasti bakal terluka di ujung senjata rahasia itu komentar Cheng Yat-Cian. Setelah kau melarikan diri ke atas atap rumah, apakah ada orang yang mengejar dirimu? Bangunan tersebut letaknya dekat dengan halaman depan lagi pula para tamu yang berkunjung ke sana amat banyak, ditambah pula gerakan ku cepat sekali tiba dua sudah menyelingap ke dalam gerombolan manusia. Kalau begitu gedung Semkeng Su Yit memang radaan ku kuai. Jenbok Hang telah menyebarkan anak buahnya ke seluruh dunia untuk mencelakai siawuteng. Kenapa kita tidak obrak-abrik pula beberapa markas besarnya agar dia tahu rasa? Perkataan Cheng Heng sedikit pun tidak salah, baiklah malam ini kita beristirahat sehari besok malam kita baru pergi menengok keadaan Semkeng Su Yit. To'ako, alangkah baiknya kalau kita mengadakan kontak dahulu dengan Bu Ye To'o Tiang, Sun Lo'o Chi'em Po'e, kemudian baru melakukan suatu tindakan Sengpet mengusulkan. Tapi entah Su Heng Chai Heng berdiam pula di dalam rumah penginaan Lak Ha O'o ini atau tidak. Mereka sudah menginap di sini, ketika Si Yit keluar tadi diam dua telah kuperiksa tanda rahasia yang mereka lepaskan, Su Heng Muserta Sun Lo'o Chi'em Po'e telah berada di sini semua. Hanya kita tidak tahu mereka menginap di kamar mana. Metu 2 Jenbok Hang sangat lihai, Malam ini kita harus membagi tugas jaga malam. Malam ini berlalu tanpa menemui kejadian apapun juga, ketika keesokan harinya Fajar baru menyingsing, secara beruntun Bu Ye To'o Tiang serta Sun Put Siah telah menggabungkan diri dengan mereka. Siaw Ling memang ada maksud mengundang kedatangan kedua orang itu, begitu melihat mereka berdua sudah datang maka cepat dua ia sampaikan kisah peristiwa yang telah dialami Seng Pet kemarin malam. Rupanya kita sudah tak dapat menghindarkan diri dari bentrokan langsung dengan pihak Jenbok Hang ujarnya Bu Ye To'o Tiang selesai mendengarkan cerita itu. Menghancurkan sebuah markas rahasianya berarti kita sudah mencukil sebuah matanya. Dewasa ini meskipun anak buah Jenbok Hang telah ditempatkan di kota O'o Hachiu tetapi ia tak berakal pusatkan segenap tenaga serta kekuatannya di sini. Pinto rasa meskipun bertemu sendiri dengan dirinya, kita masih mampu untuk mempertahankan diri. Ia dirikan markas besarnya di dalam sarang pelacur, perbuatannya ini benar dua sangat lihai kata Sun Put Siah pula. Sudah ku jelajahi hampir segala penjuru dunia, tapi belum pernah ku temui kejadian seperti ini. Aku si pengemis tua rasanya harus ikut berangkat untuk menambah pengalamanku. Berangkat si kita harus berangkat, cuma kita harus berangkat dengan suatu susunan rencana yang ketat dan sempurna. To'o Tiang kau pintar dan banyak akal, aku pengemis tua rasa dalam hatimu tentu sudah punya rencana bukan? Bu Ye To'o Tiang tersenyum. Rencana sih memang ada tetapi Pinto tak tahu bisakah digunakan dengan cepat, setelah Pinto utarakan nanti seandainya ada bagian yang terasa kurang tepat. Harap kalian suka memberi komentar. Segera dia beberkan rencananya dan menjelaskan hingga bagian dua yang paling menetail. Bagus, bagus puji Sun Put Siah kemudian. Kita kacaukan dahulu perhatian musuh, kemudian baru menerobos masuk. Kelotaak mendadak sebutir batu terjatuh di dalam halaman. Cui sekalian harap berhati dua bisik Bu Ye To'o Tiang sambil ulapkan tangannya. Apa yang sudah terjadi? Bu Ye To'o Tiang goyangkan tangannya memberi tanda agar Siaw Ling jangan berbicara. Lewat beberapa saat kemudian dari luar kamar berkumandang lagi dua suara yang nyaring, saat itulah Bu Ye To'o Tiang baru bangkit berdiri sembari berkata, Pinto telah sebarkan anak buahku untuk berjaga dua di sekeliling tempat ini, suara nyaring yang berkumandang tadi menandakan adanya orang mencurigakan mendekati tempat kita. Oh oh, jadi suara beruntun dua kali barusan menandakan kalau orang yang mencurigakan itu sudah pergi? Tidak salah To'o Su itu bangkit berdiri dan menambahkan. Pinto akan pergi lebih dahulu. Aku si pengemis tua pun mencari beberapa orang pembantu, aku berpisah pula lebih dahulu. Murid Kei Pang tersebar di mana dua, kota Oh Oh Haciu sebagai sebuah kota tentu saja terhindar dari jelajahan murid dua Kei Pang. Sun Put Siah sebagai seorang Tiang Loko tentu saja tidak sukar untuk mendapatkan bala bantuan. Setelah beberapa orang itu berlalu, Bu Ye To'o Tiang baru memandang sekejap ke arah Seng Pat sambil berkata, Walaupun luka yang diderita hanya luka luar belaka, tapi kah sudah terlalu banyak kehilangan darah, lebih baik beristirahatlah selama beberapa hari. Siaw terasa beristirahat setengah hari pun rasanya sudah lebih dari cukup. Ketika sore hampir menjelang, Siaw Ling dengan membawa serta Tiong Chiu Siang Ku serta Ceng Lep Chin berangkat meninggalkan rumah penginaan Lak Ha'o dan menuju ke lenteng Kun Eng Lu. Kun Eng Elo adalah rumah makan terbesar di kota Oh Oh Haciu. Ketika Siaw Ling sekalian tiba di sana, Bu Ye To'o Tiang serta Sumakan sekalian telah duluan. Kali ini Bu Ye To'o Tiang menyaru sebagai seorang kakek berjubah hijau yang sangat angker. Seandainya tidak berjanji lebih dahulu mungkin Siaw Ling tidak akan mengenali dirinya kembali. Sumakan tetap berdandan sebagai seorang tukang ramal. Saat itu sore belum tiba, tamu yang ada di atas loteng pun hanya enam bagian Siaw Ling putar biji matanya menyapu sekejap kesekeliling sana kemudian melangkah masuk ke sebuah kamar. Di dalam kamar sana telah menanti dua orang To'o Sumuda yang membawa sebuah buntalan. Siaw Ling segera tukar pakaian, membersihkan wajahnya dari obat penyaruan dan memulihkan kembali wajah aslinya. Setelah itu dia baru munculkan diri dan mencari tempat duduk. Tempat yang dipilih Siaw Ling strategis letaknya, barang siapapun yang menaik ke atas loteng tentu akan menjumpai wajahnya. Dalam pada itu Seng Pet, Tukiu serta Cheng Leopchen menyebar di sekeliling meja Siaw Ling untuk melindunginya secara diam. Dua, enam buah sorot metu, tiada hentinya mengawasi gerak-gerik setiap tamu dengan hati tegang. Siapapun tidak tahu serangan keji apakah yang telah direncanakan Jen Bok Hang untuk mencelakai Siaw Ling, mereka takut sedikit melengah mengakibatkan si anak muda itu terbokong. Tidak selang beberapa saat Siaw Ling duduk di sana, mendadak dari sudut timur laut berdiri seseorang dan segera turun ke bawah. Hati dua dengan keparat itu bisik Seng Pet cepat. Tukiu mengangguk, dengan tajam ia perhatikan terus gerak-gerik orang itu. Tampak orang itu berhenti sejenak di mulut loteng, kemudian berpaling dan memperhatikan lagi diri Siaw Ling, setelah itu baru turun dari loteng dan berlalu. Beberapa saat kemudian muncul seorang pelayan dan membawa nampan sayur, ia bagikan dahulu sayur itu pada empat meja tamu, kemudian menghampiri Siaw Ling sambil menyapa, Hei Koan, kau hendak pesan sayur apa? Siaw Ling sebutkan dua macam sayur dan sepoci arak, pelayan itu segera berlalu. Beberapa saat kemudian pelayan tadi telah muncul kembali menghidangkan sayur pesanan. Pelayanan yang dilakukan Seng Pelayan dengan cepatnya ini segera mencurigakan hati Seng Pet. Kembali bisiknya kepada Tukiu, aku rasa keadaan rada tidak beres. Bagaimana yang kurang beres? Baik dalam rumah makan besar maupun dalam rumah makan kecil sudah menjadi kebiasaan perilakunya suatu peraturan di mana yang datang duluan dilayani lebih dahulu, tapi coba kau lihat pelayan tersebut kenapa ia melayani Leong Tau Toa Kokita melampaui batas kau harus hati dua memperhatikan gerak geriknya. Sementara itu pelayan tadi sudah mendekati Siaw Ling, diam dua Tukiu mengepos tenaga melakukan persiapan, asal pelayan itu menunjukkan tingkah laku yang mencurigakan dengan suatu gerakan secepat kilat dia akan melancarkan seragan mematikan. Tetapi pelayan itu tidak melakukan sesuatu gerakan pun, setelah meletakkan sayur dan arak tadi ke atas meja dia segera mengundurkan diri. Diam dua Tukiu bernapas lega pikirnya, Seng Eloo Jie terlalu berhati dua, sekalipun Jenbok Hang telah sebarkan matu duanya di mana dua, tidak mungkin dia bisa mengutus anak buahnya jadi pelayan dalam rumah makan kuneng Eloo ini. Dalam pada itu pelayan tadi sudah mendekati Ceng Yap Ceng, setelah menanyakan pesanan sayur dan arak dia pun berlalu. Perlahan dua Siaw Ling angkat cawan araknya hendak diteguk, tapi sebelum cawan tersebut menempel di bibirnya serentetan suara berbisik yang amat lembut telah menyusup ke dalam telinganya. Jangan kau teguk arak itu, dan jangan kau sentuh sayur yang dihidangkan. Bukan saja suara itu kedengaran asing sekali bahkan tidak mirip nada pria, dengan cepat Siaw Ling menyapu sekejap sekeliling tempat itu, menanti dilihatnya di atas loteng tiada seorang perempuampun ia baru berpikir dengan hati tercengang, siapakah orang itu kenapa dia memberi peringatan kepadaku. Beberapa saat telah lewat, pelayan tadi pun muncul kembali seraya memperhatikan sayur dan arak di meja Siaw Ling mendadak tegurnya. Hei, hek koan kenapa kau apakah arakannya kurang panas? Oh bukan. Apakah sayurnya kurang sedap? Juga bukan. Kalau memang sayur dan arak kami lezat, kenapa hek koan tidak bersantap? Tanya pelayan tadi sambil memandang sekejap sayur dan arak di meja. Mendengar teguran tersebut, satu ingatan dengan cepat berkelebat dalam benak Siaw Ling. Seorang pelayan, kenapa dia begitu suka mencampuri urusan orang lain pikirnya? Setelah berkelana beberapa waktu dalam dunia persilatan, pengalamannya sekarang telah makin bertambah, kendati dalam hatinya telah timbul rasa curiga namun di atas wajahnya sama sekali tidak diutarakan perasaan tersebut ia tersenyum hambar. Cai ha tidak bersantap karena secara lapat dua aku mencium suatu bau yang sangat aneh dalam sayur serta arak ini, bisiknya. Ah ah ah, hek koan pandai benar bergurau. Kalau kau tidak percaya nah coba minumlah sendiri, silahkan, silahkan. Sembari berkata tangannya bergerak cepat, tangan kanannya laksana kilat menotok jalan darah Hang Hu di kaki kanan pelayan itu sementara tangan kirinya yang membawa cawan dengan disaluri tenaga kuakang segera mencekokkan arak tadi ke dalam mulutnya. Gerakan yang dilakukan si anak muda ini cermat sekali, meskipun dia memaksa pelayan itu untuk meminum arak dalam cawan, tetapi para tamu yang ada di atas loteng tak seorang pun yang tahu. Sambil meletakkan cawan arak tadi ke atas meja perlahan dua siauling bangun berdiri, ia tabok punggung pelayan tadi hingga arak dalam mulutnya terteguk ke dalam perut, setelah itu sambil melepaskan jalan darahnya yang tertotok katanya, Elo Oheng, semoga kau tetap sehat walafiat. Begitu jalan darahnya terbuka pelayan itu cepat dua lari turun ke bawah, tetapi berhubung racun yang mengeram dalam perutnya sangat keji maka baru saja tiba di mulut loteng ia sudah jatuh terjungkah dan muntah darah segar. Hanya dalam sekejap metu darah telah mengucur keluar dari kelima inderanya, setelah berkelejit sebentar tamatlah riwayat pelayan tersebut. Diam dua siauling merinding setelah melihat betapa kejinya racun yang dipersiapkan untuknya, bila mana tidak ada orang yang memberi peringatan kepadanya, arak tadi niscaya telah diteguknya ke dalam perutnya. Sementara itu suasana di atas loteng jadi gaduh dan menarik perhatian banyak orang. Pada saat itulah berdiri seorang tamu dari tempat duduknya, laksana kilat dia sambar jenazah pelayan tadi dan kabur turun dari loteng. Ah ah ah, dalam rumah makan ini tentu masih terdapat banyak sekali jago-jago lihai perkampungan Pek Hoa San Chung yang mencampur baurkan diri dengan para tamu pikir siauling di dalam hati. Musuh dalam kegelapan sedang aku ada di tempat yang terang, tak baik aku berdiam terlalu lama di sini, setelah meletakkan beberapa pecahan uang perak ke atas meja ia segera bangkit berdiri dan turun dari loteng. Tukiu segera berbisik kepada seng pet, sungguh tak disangka jenbok hang telah siapkan jebakan maut dalam rumah makan, ayuh kita berangkat. Tanpa banyak bicara ia turun lebih dahulu dari atas loteng. Cheng Yapchen menyapu sekejap ke sekelilingnya, mendadak ia berteriak keras, aduh celaka, dalam sayur dan arak ada racunnya, hati dua. Robohnya seng pelayan tanpa sebab barusan telah memancing perhatian banyak orang, setelah mendengar teriakan pula dari Cheng Yapchen, suasana berubah makin kalut. Menggunakan kekalutan itu buru dua Cheng Yapchen meloloskan diri dari atas loteng. Dalam pada itu Xiaoling telah turun dari atas loteng dan segera lari ke arah luar, tetapi baru saja ia tiba di depan pintu suara yang lembut halus tadi kembali berkumandang di sisi telinganya. Hati dua dengan serangan bokongan. Xiaoling menoleh, tapi orang itu tidak ditemukan juga, ia lantas berpikir, ia tak mau munculkan diri, berarti belum saatnya ia bersedia untuk menjumpai diriku.